Terima kasih Tuhan Saat ini kami akan belajar Tentang matematika Tuhan berkati pikiran kami Berkati dengan hikmat, akal budi, pengetahuan, memahaman, dan ingatan yang baik Agar kami dapat lebih memahami materi dan soal-soal yang kami kerjakan pada hari ini Roh kudus berkaryalah di dalam kehidupan kami Doa ini kami naikkan dengan perantaraan Kristus, Yesus, Tuhan, dan Juru Selamat kami Kemuliaan dari Saat Bapak, Saat Putra, Saat Saat Kudus Sekarang dan selalu setelah sepanjang segala abad, amin Oke, kita lanjutkan Kita masuk ke workbook Page 21 until 28 But we gonna do for a part only, not full Okay, let's do for number one A, B, C, and D For number one A I will ask to Richelle Number one A Michelle, number one A Satu dibagi dengan satu per sembilan Maka hasilnya berapa? Unmute dulu ya Nanti Michelle gak dengar Jadinya berapa Michelle? Pembagian pecahan Maka nanti diubah menjadi Perkalian dan dibalik Jadi satu dikali Sembilan per satu Hasilnya berapa? Satu dibagi seper sembilan Itu caranya adalah Dijadikan perkalian Tapi pecahannya dibalik Jadi satu dikali sembilan persatu Jawabannya adalah sembilan Marco, ada yang tanyakan? Mau jawab No Berikutnya Geoffrey Yang B Geoffrey 3 Dijali 41 Maka hasilnya Christop is Berapa? 4 3 Dikali 4 4 12 12 Oke Yang C Jonathan 2 2 kali 6 12 Ya 2 kali 6 12 Terus yang D Jeremy Yang D Jadi Ini gak pas Nanti jadinya Ini ya Mix Fraction ya Mix Dikali dulu Supaya jadi Improper fraction Improper fraction 3 per 8 Itu kan dibagi 3 per 8 Maka nanti dikali Tapi dibalik 8 per 3 Berarti 2 kali 8 Adalah 2 kali 8 Itu 16 16 16 per 3 Itu improper fraction Kemudian dijadikan Mixed fraction Berarti jadi berapa? 16 Per 3 Oke 5 1 Per 3 Itu jawabannya Untuk number 1 A B C D Sudah? Bisa lanjut Can I go to the next slide? Oke Number 2 I only took for A, C, and E A, C, and E Untuk yang A I would like Marco Number 2 Number 2 4 per 1 Dikali 5 per 1 Oke The result is? 20 per 1 Yes 20 per 1 Is mean 20 Only 20 Oke For C A low Unmute dulu ya Nanti Kamu ngomong sendirian Yang C Yes Berarti 25 Dikali 4 25 Dikali 4 25 12 12 kan Ya Saya ngomong Oke 12 Dikali 4 Maka hasilnya 48 Yes 48 Oke Yang E Jeffrey Jeff Are you there? Ini mix Dia berarti Hah? Dia Haks juga Iya 1 dibagi 3 per 4 Jadinya berapa? 1 Dikali 4 4 per 3 3 Maka hasilnya berapa? Hasilnya berapa Jeff? Satunya itu per 1 Iya 1 per 1 Ayo Jeff Dikali Dikali 1 aja Hasilnya 4 per 3 Iya 4 per 3 Atau 1 1 per 3 Karena 4 per 3 itu Merupakan Improper Fraction Dijadikan Mixed Fraction Oke This is the answer For number 2 A, C, and E Wait Ini nanti sampai jam 8.50 Aku tak pasang alarm Jam 8.40 Sehingga kita tahu Nanti kurang Perapa menit Oke Sudah ya Lanjut Number 4 Number 4 Mister ambil A sampai F Banyak juga Atau Kayaknya ini A sampai E Bentar ya Ngintip ya Oh enggak Semua berarti Oke Untuk yang A Untuk yang A Kita coba Sudah semua Enzo A Enzo Are you there? Ya mister Kamera dong Ya Number 4 A Number 4 A Kan dibagi Enggak boleh Berarti nanti Jadi Satu per empat Dikali Tiga persatu Oke Result Is The result Is Benar Belum Selama Kan dikali Satu Ya bisa Ya kan cuma dikali Satu Berapa Hasilnya Tiga Per empat Itu aja Lola Yang B Yang B Milin Kak Milin Ya mister Yang B Yang B itu berarti Satu per dua Kali lima Per satu Hasilnya Lima per dua Lima per dua Itu masih improper Jadikan mix Dua 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 Tiga dong Dua Dua Satu Dua Satu Dua Yang C Amadeo Yang C Itu berarti Satu per lapan Kali empat Per satu Oke Hasilnya Lapan Jadi dua Empat Jadi dua Berarti satu Per dua Satu per dua Oke Terus Yang D Lionel Satu Per Sembilan Kali Nomor Satu Yang Yang C Ada dua Yang Sembilan Yang Tiga Sama Tiga Dua Per Tiga Oke Yang C Dario Dan Yang C Oke Lima Per tujuh Dikali Tujuh Per satu Hasilnya Tujuh Tujuh Soret Di Satu Satu Lima Lima Satu Satu Lima 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 Per tujuh Dikali Satu Tujuh Corek Corek Jadi Satu Tinggal Lima Dikali Satu Sama Dengan Lima Dan Bawahnya Satu Kali Satu Satu Sama Dikin Lima Satunya Enggak Usah Terus Aku Tak Pake Ya Boleh Yang F Nikolas Tiga Per empat Dibagi Lima Per Delapan Sama Dengan Tiga Per Empat Kali Tua Per Lima Sama Dengan 6 Per Lima Sama Dengan Satu Satu Per Lima Oke Good Ini Masih improper Maka Bisa Kita Jadikan Satu Satu Per Lima Ini Jawaban Nomor Empat A Sampai F Mister Ya Itu Pernya kok Beda Ada yang Pake Atam Ini Kesusu Ini Bikinnya Ini Pake Underline Atau Sama Perbawah Sama Ya Jangan Bingung Oke Sudah Belum Oke Hurry up Dan Sekarang Yang soal Cerita Nomor 5 Nomor 5 Rafaela Read The Question First And Then Next 16 Pies Were Shared Among Some Women At A Party Each Woman Received 2 2 5 Of A Pie How Many Women Were There At The Party Caranya 16 Dibagi 2 Per 5 16 Dikali 5 Per 2 Maka Jawabannya 16 Sama 2 Dicoret 16 Dari 8 2 Dari 1 40 Oke Ini bisa Dicoret 2 Sama 16 Ini bisa Dicoret Dari 8 Maka 8 Kali 5 Adalah 40 Number 7 Number 7 Number 7 View Read The Question First And Then Answer There Is Perfect Water In A Jum Water Is Equally Into Some Glasses Each Glass Contains 15 Liter Of Water How Many Glasses Are There 2 Per 5 Dibagi 2 Per 5 Iya Suaranya Jangan Kecil Banget Mister Gak Denger Ini Sampai Mendengarkan Dengan Sepenuh Hati Apa Micnya Ilang Aku Pake Earphone Aja Oke 2 Per 5 Terus Siapain Dibagi Sama 2 Per 15 Jadi Mister Dengarnya Gitu Terus Setelah Itu 2 Per 5 Dikali 15 Per 15 Per 2 Hasilnya 3 Liter 3 3 Oke 3 3 Oke Ini bisa dicoret 2 Ini Dengan 2 Ini Pas Yang 5 Ini Dengan Ini Maka Jadinya Ini 3 Yang Bawah Ilang Maka 3 Kali 1 Jadinya 3 Glaces Oke Ini Ini Pertanyaan Nomor 5 Dan 7 Oke Can I Go Next Ya Ya Oke We Go To The Next Slide Nomor 11 And 12 Nomor 11 I Would Like To Ask Nathanael Nathanael Nomor 11 Oke Ramy Ramy Bawa 3 Quarter Kilogram Butter Cake She Divided It Equally Among Her Children Each Child Received 3 Sixteenth Of A Kilogram Of The Butter Cake How Many Children Did We Have Okay 3 Quarters Divided By 3 Over 16 Equals To 3 Over 4 Multiplied By 16 Over 3 Equals To When You Cancel Of 16 4 3 3 Equals 4 She Had 4 Children Okay Okay Jadi Dibagi Kemudian Diubah menjadi Kali Dan dibalik Baru disini Coret-coret 3 Dengan 3 Bisa hilang 4 Dengan 16 Sisa 4 Ini sudah 4 nya habis Hingga 4 Maka Jadi 4 Anak Atau 4 Children 12 Sudah Sudah Semua Ya Sudah Semua Sudah Semua 12 Mister Minta Balik lagi Aja Jeffrey Jeff 12 Read The question First And then Answer Coret-diner Is 5 6 Per itu Apa Per Per itu Enggak dibaca Cuma kamu bacanya Yang bawah itu Kamu Bikin Urutan Jadi Angka urutan Kayak Second Third 5 6 6 Ball of Apple Juice 20 Balls The Apple Juice Equally Into Some Cups Each Cup Contains 1 18 Of The Apple Juice Okay How Many Cups Were There Okay Cara Kali No Dibagi Karena Dia Ngomong Pour The Apple Juice Equally Jadi Dia Membagikan Itu Secara Sama Rata Di Tiap Cups Jadi Dibagi Karena Dibagi Dibagi Berapa Jeff 5 Per 6 Dibagi 1 Per 8 1 Per 18 Maka Maka Jadinya 5 Per 6 Dikali 18 18 Oke Coret-coret Maka Hasilnya Ketemu Berapa Kamu Nyalain Mute Cuma 2 Detik 2 Detik Itu Malah Kepotong-potong Suaramu Jeff Mending Dinyalain Dulu Kamu Jawas Selesai Baru Dengati Masih Tidak Tau Jawaban Oh Tau Jawabannya Ya Dibuat Gini 5 Oke Ini 3 Terus Dikali Sama 5 6 Sama 18 Ini 3 3 Dikali Sama 5 Maka Jadinya 5 Sofort Ini Ini Ngambil Dari Sini There is 40 Nya Belum Tak Ganti Mister Ya Nomor Sebelah Itu 40 Atau 4 Oh 4 Sorry Banyak Banyak Anak Loh Mister Mister Kok Kek susu Kenapa Kenapa Mister Membuat Jawabannya Kok Kek susu Kenapa Ya Masih Banyak Yang Harus Dibuat Kan Bukan Ngajar Kelas Script Saja Nah Mister Mister Kok Banyak Diloncatin Misalkan Dari Karena Nggak Nuntut Dari Kalau Nuntut Dari A Sampai J Sampai A Kan Sama Sama Semua Caranya Pokoknya Sudah Ncoba Beberapa Untuk Nanti PTS PTS Itu Berarti Bahannya Chapter 1 Yaitu Tentang Negative Number Chapter 2 Tentang Fraction Sama Chapter 3 Tentang Order of Operation PTS PTS 2 2 Bulan Lagi Hah 2 Minggu Lagi Dua bulan lagi Dua minggu lagi Terus nanti setelah PTS Itu kita masih punya Circle area and perimeter Surface area and volume Solid Median dan modus Semoga selesai dalam satu semester Sehingga nanti untuk semester 2 Kita tinggal latihan-latian soal Seperti soal UN AKM Dan for number 11 and 12 Okay now we go on to the Order of operation Lesson 1 Go to the textbooks page 56 Okay Order of operation Atau dalam bahasa Indonesia adalah Urutan operasi matematika Atau operasi hitung Yang nomor 1 Sifatnya adalah Work from left to right When there are only addition and subtraction Kerjakan dari kiri ke kanan Ketika hanya ada penjumlahan dan pengurangan Contohnya seperti ini 96 dikurangi 26 Ditambah sama 48 Maka kerjanya dari yang paling depan Ke yang paling belakang Atau dari kiri Kiri itu berarti yang sebelah depan ini Terus ke kanan Kanan itu berarti yang paling belakang Maka urutan mengerjakannya 96 dikurangi dengan 26 dulu Menjadi 70 Kalau sudah ketemu hasilnya Baru ditambah sama 48 Ketemulah nilainya 118 Ini simpel Untuk aturan pertama Ada yang ditanyakan Mister Cuma misalkan ya Kita ini misalkan ada 96 dikurangi 26 Plus 48 gitu Cuma misalkan Kita itu 26 ditambah 48 dulu Tapi baru dikurangi 96 Itu maksudnya gak boleh Gak boleh Kalau di tingkat lebih lagi Kalau di tingkat lebih lagi Nanti bukan 26 Ditambah 48 Kamu boleh melakukan itu Tapi nanti Min 26 Ditambah 48 Caranya Benar-benar Soalnya kan gini Misalkan ya 96 Dikurangi 23 Ditambah Misalkan 103 Nah biarkan Biar Pas gitu Biar cepat Biasanya 23 Lata tambah 103 dulu Biar nanti rasa cepat Masalahnya ini terkait Sama tanda di depannya Jadi 26 Ini tuh lengket Sama tanda negatif Depannya ini Jadi min 26 Kalau kamu mau Kalau kasihkan 48 Jumli Gitu 48 ini lengket Sama plusnya ini Gitu Nah daripada Kalau di SD itu Dibuat urut dari depannya Supaya kamu gak bingung Tapi nanti Kalau kamu udah mahir Di tingkat SMP Apa SMA Itu boleh Masuk mulai dari tengah Boleh asalkan Kamu tahu ini Tandanya min ini Lekat Jadi min 26 Plus 48 Duluan Boleh Tapi nanti ya Kalau di SD Gini dulu aja Biar gak bingung Oke Dari depan dulu Lebih aman Dan Mengurangi resiko Salah Sudah ya Itu aturan pertama Nah kalau gini Maka yang kita Selesaikan dulu Adalah 37 Ditambah 8 Nanti hasilnya Baru dikurangi 25 Nah 37 Ditambah 8 Hasilnya adalah 45 45 Dikurangi 25 Maka hasilnya Adalah 20 Oke Untuk yang C Mister Minta tolong Jeremy Untuk menyelesaikan yang C Ingat dari kiri ke kanan Berarti satu-satu aja Pertama berarti dari 32 Dikurangi 12 Jadi berapa C 32 Dikurangi 12 Ini 20 20 Oke 20 ditambah sama 26 Jadi berapa 20 ditambah 26 Jadi 46 46 46 Dikurangi 15 Jadi berapa Tadi 3 3 3 1 Ya gitu Caranya Jadi satu-satu aja Lebih aman Nanti kalau udah ahli Boleh dari tengah ini Kamu jadiin satu sama Ini boleh Min 12 Sama min 15 Min 27 Min 27 Tambah 26 Min 1 Jadi 32 Min 1 31 Tapi itu Nanti Di tingkat lanjut aja Sudah Nomor 2 Jawabannya Sudah ditulis Atau misalnya Oke Kita lanjut Syarat Ketiga Poin ketiga Bukan syarat ketiga Poin ketiga Karena poin keduanya Tadi kayak contoh Work From left to right When there are only Multiplication and division Sama dengan penjumlahan Dan pengurangan Kalau terjadi Perkalian dan pembagian Maka cara kerjanya Harus dari kiri ke kanan juga Jadi 40 dikali 24 Dibagi 60 Maka kamu selesaikan dulu 40 dikali 24 Hasilnya 9 60 Baru dibagi sama 60 Hasilnya adalah 16 Untuk perkalian dan pembagian Ada yang ditanyakan Kamu kalau pelajaran Med ini Membosankan gak sih Enaknya supaya gak bosan Gimana Enaknya gak ngerjain terus Jangan gak ngerjain ini Setengah-setengah Kayak gak seru Gak bosan nih mister Enggak Gak bosan ya Bosan aku Soalnya kelas lain tuh Lumayan bosan sih Gimana supaya gak bosan Setengah-setengah Materi ini uake Teori ini uake Cumpet banget Nanya Ya soalnya kita harus Ngejar Kalau itu nanti Gak selesai Nanti sampai Ini Makan nih mister Tiap selesai pelajaran Itu kasih PR Gitu ya Jadi kita itu Di zoom Itu cuma RDR Jadi kita itu Di zoom Itu juga Semangat Setengah Terimakasih 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 Temenmu Ini protes semua Oh iya Mister Jari mau tanya Kan ini Katanya Misalkan Ngerjain Kali atau bagi Tetap baru Kiri ke kanan Cuma Misalkan pertama Misalkan bagi Duluan baru kali Maksudnya Kalau tidak ada Tanda apapun Nanti ada Kasus khusus ya Misalkan ada Tanda burung Atau apa Itu perlu kita Selesaikan Menurut Aturan yang lain Tapi kalau misalkan Tanda apapun Tetap harus dari depan Misalkan 40 Dibagi 24 Ya udah 40 Bagi 24 Kali itu Kayak raja Bagi Ratu Terus Plus Minus Warga Oke Kali sama Bagi itu Setingkat Plus sama Minus Juga Satu tingkat Oke Ya Udah ya Nah Kayak gini Maka kita Selesaikan Urut Jadi Pertama 12 Dikali 20 240 Baru Dibagi 6 Maka Hasilnya Adalah 40 12 Kali 20 Ini Dulu Hasilnya 240 Kemudian Baru Dibagi 6 Hasilnya 40 Yang C Juga Sama Caranya Urut Dari depan Dulu Dari sini Dulu 28 Dikali 5 Terus Nanti Dibagi 10 Dibagi 7 Dario Minta Tolong 28 Dikali 5 28 Dikali 5 140 4 140 Bagi 10 14 Jadi 14 Terus 2 Dibagi 7 Hasilnya 2 2 Oke Itu Caranya Kurang 9 Menit Laki Oh iya Mister Yes Kan Dario Minta Kekasih PR Dario Kekasih PR Kita Gak Usah Kok Enak Mister Pengennya Sebetulnya Kayak ada Game-game Dulu Kayak dulu Cuma Soalnya Gini Loh Waktunya Kan Mempet September Waktunya Mempet PTS Terus Kena Libur-libur Kemarin Loh Jadi Agak Membalap Sedikit Ini Sudah Sudah Nomor Empat Masih ada Aturan Lain Number Number 5 Working From Left To Right Carrying Multiplication And Division Before Addition And Substraction Jadi Jadi Kalau Ada Campuran Antara Penjumlahan Dengan Pembagian Atau Perkalian Maka Yang Didulukan Adalah Perkalian Dulu Dan Pembagian Dulu Berarti Pangkatnya Itu Yang pertama Didulukan Adalah Perkalian Dan Pembagian Kemudian Baru Penjumlahan Dan Pengurangan Terus Kalau Perkalian Sama Pembagian Keluar Sama Sama Yang Ditulukan Yang Mana Yang Yang Paling Kiri Dulu Ya Misalkan Disini Ada Kali Dua Lagi Berarti 56 Dibagi 14 Dulu Hasilnya 14 Terus Dikali Dua Kayak Gitu Baru Terakhir Ditambah 26 Dari Depan Lagi Kita Nggak Itu Kita Di Zoom Ini Ngerjain Sisanya Oke Nanti Mister Ini Untuk Apa Sebetulnya Ini Setelah Perkalian Sama Pembagian Ini Ada Lagi Disini Ini Hanya Pengetahuan Ini Perpangkatan Sama Pengakaran Jadi Kalau Ada Pangkat Sama Akar Dijurukan Pangkat Sama Akar Tapi Kita Nggak Akan Pakai Disini Cuma Sebagai Pengetahuan Oke Next Seperti Ini Meskipun Tempatnya Di Belakang Kalau Ada Perkalian Dulu Maka Perkalian Diselesaikan Dulu 20 Dikali Dengan 7 Maka Hasilnya Adalah 140 Maka 13 Ditambah 140 Hasilnya Adalah 153 Oke Untuk Yang C Untuk Yang C Mister Minta Rafaela Maka Maka Ditulukan Ini Dulu 18 Kali 5 Kalau Belum Ditung Ditung Dulu 90 90 Dibagi 9 90 Dibagi 9 10 Terus 15 Tambah 10 25 Ya Itu adalah Jawaban Untuk Number 7 1 2 3 2 3 2 3 3 4 5 5 6 6 6 6 7 9 9 10 10 Sudah Oke Next Number 8 When there are brackets Atau tanda kurung Dalam kurung Carry out the operation In the bracket First Jadi kalau ada tanda kurung Dimanapun tanda kurungnya Tak di depan Tak di belakang Maka yang di dalam tanda kurung Harus didahulukan Maka Kalau 670 Ditambah 530 Dibagi 40 Padahal disini ada tanda yang pangkatnya lebih tinggi Tapi karena disini ada tanda dalam kurung Maka ini harus selesaikan dulu 670 Ditambah 530 Hasilnya adalah 1200 Dibagi dengan 40 Maka hasilnya adalah 30 Itu caranya Kemudian tanda kurung Ada urutan tanda kurung Yaitu yang pertama adalah Tanda kurung biasa Terus tanda kurung kurawal Terus baru tanda kurung kotak Ini adalah urutan tanda kurung Jadi kalau ada tanda kurung Di dalam tanda kurung Aku nulisnya kayak gini Misalnya 5 Ditambah 2 Terus ini mau kamu kurangin dulu Sebelum dikali Maka dikurangi 3 Kayak gini Tapi kasihi tanda kurawal Ini misalkan Terus setelah itu baru dikali 2 Ini ya urutannya Berarti setelah Kurung biasa Maka kamu pakainya kurawal Kalau ada lagi Kamu pakainya kurung kotak Ya Itu 3 tingkatan tanda kurung Oke next Sama seperti ini Maka kita menyelesaikannya Dari 38 dulu Dikurangi sama 29 Maka hasilnya adalah Di sini 17 Yang dikurangi dengan 9 Hasil dari 38 Dikurangi 29 Maka ketemulah nilainya 8 Oke 3 minutes Untuk yang C Milinka Yang C Berarti itu 107 Tambah Eh 44 Kurangnya 33 itu Iya Berapa Bentar 11 11 Terus setelah ketemu 11 Yang mana yang dulu Yang tambahnya dulu No Ada perkalian di sini Berarti kalinya dulu Berarti ini jadi berapa 11 Sama 7 77 Ya Jadi 77 Maka nanti 107 Ditambah dengan 77 Hasilnya 184 184 Ini jawabannya Untuk Nomor 9 Ini malah belum Dikerjain Ya One minute Masih ada satu lagi Sebetulnya Number 12 Tapi kita akan bahas Di pertemuan berikutnya Saja Sama Lesson 2 Dan lesson 3 Sekalian Oke Nanti pada pertemuan berikutnya Itu kita habiskan Sampai chapter 3 Terus baru latihan soal Untuk Chapter 3 Oke kita berdoa dulu Sebelum mengakhiri lesson Kemulian Lohi Sang Bapak Sang Putra Sesang Ruh Kudus Sekarang dan selalu Setelah panjang Segala abad Terima kasih Tuhan Saat ini kami sudah Menyelesaikan Pelajaran matematika Biar apa yang kami Pelajari ini Boleh kami selalu ingat Dan kami pahami Lebih lagi Ruh Kudus Berkaryalah Menaungi setiap kami Berkati pikiran kami Setiap kami Dapat memuliakan Nama Berkati orang tua kami Guru-guru Dan teman sahabat kami Doa ini kami naikkan Dengan perantaran Kristus Yesus Tuhan Dan Juru Selamat kami Kemulian bagi Sang Bapak Sang Putra Sesang Ruh Kudus Sekarang dan selalu Selas panjang Segala abad Amin